Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta menghimbau kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang ingin mendaftar tidak menggelar arak-arakan. Pendaftaran baca gub-baca wagub di Pilkada Jakarta mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Komisioner KPU DKI Jakarta Astri Megatari mengatakan arak-arakan tidak diperbolehkan karena bisa mengganggu aktivitas warga setempat. Astri menjelaskan posisi kantor KPU DKI Jakarta berada di Jalan Salimbaraya, Jakarta Pusat padat dengan aktivitas lalu lintas kendaraan. Astri memastikan pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dibuka selama 3 hari ke depan mulai 27 hingga 29 Agustus. Di hari pertama dan kedua pendaftaran dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat, namun khusus di hari ketiga atau hari terakhir pendaftaran dibuka hingga 23.59 waktu Indonesia Bagian Barat. Astri menyatakan KPU akan mengakomodir potusan MK no. 60 dan 70 sesuai dengan Surat Tinas KPU Republik Indonesia no. 1692 tentang penetapan syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilihan umum 2024 untuk mengajukan calon kepala daerah. Astri menyampaikan sesuai dengan jumlah pemilih di DKI Jakarta yang masuk kategori 6 hingga 12 juta jiwa, maka partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut. Astri menyatakan bahwa 7,5 persen suara sah pada pilek DPRT DKI Jakarta 2024 ialah lebih dari 400 ribu suara. Selain itu KPU juga mengakomodir putusan MK no. 70 yang mengamanatkan bahwa syarat usia kepala daerah dihitung sejak yang bersakutan ditetapkan sebagai pasangan calon.